Wacana pembatasan pembelian BBM bagi kendaraan yang menunggak pajak hingga kini masih dikaji pemerintah Provinsi Bengkulu. Asisten 2 Pemprov Bengkulu RAD ini menyampaikan, pengkajian perlu dilakukan. Hal ini mengingat setiap daerah memiliki situasi dan kondisi yang berbeda, agar dari kebijakan yang dibuat nantinya benar-benar tepat sasaran. Tidak hanya untuk kendaraan yang menunggak pajak, Pemprov juga masih mengkaji wacana pembatasan penyeluran BBM bagi angkutan yang memuat TBS dan Batu Barak bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau BPH Migas. Saya gubernur itu hanya menindaklanjuti surat dari Komite Migas Pusat. Bukan Pak Gubernur yang membuat isi aturan ketentuan daripada penyeluran BBM. Gubernur itu hanya mengedarkan atas permintaan surat Komite Migas Pusat seperti itu. Jadi dengan SE Gubernur itu tidak ada masalah. Dibuat SE juga aturannya seperti itu, tidak dibuat juga SE.